akan bicara soal cemilan di Pemirsa. Sejumlah pelajar SMP di kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah berkreasi menciptakan cemilan sehat, biskuit berbahan dasar labu kuning atau yang biasa disebut waluh oleh warga setempat. Menurut mereka, biskuit ini cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes dan mah. Para pelajar SMP Muhammadiyah plus kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah menciptakan kreasi cemilan baru yang diklaim sebagai cemilan sehat bagi penderita diabetes dan mah. Dibuat dari dua hasil bumi lokal, kreasi ini diberi nama biskuit pamparu. Diambil dari gabungan nama dua bahan dasar utamanya yaitu pamkin atau labu dan erorut strach atau patigarut. Labu yang oleh warga setempat lebih dikenal dengan nama waluh dipilih sebagai bahan utama karena keberadaannya yang melimpah di kota Salatiga. Kelebihan dari waluh ini dia mengandung banyak beta-karotin sebagai penangkal radiasi bebas. Sehingga diharapkan dengan produk biskuit ini adanya waluh dengan patigarut bisa memberikan solusi alternatif untuk makan pada penderita diabetes ataupun penyakit mah, yang memiliki penyakit mah. Sebelumnya, para pelajar juga telah melakukan serangkaian penelitian yang membuat mereka semakin yakin memilih waluh karena kandungan beta-karaton di dalamnya. Kreasi cemilan sehat ini membawa para siswa SMP ini menjuali Lomba Kreasi dan Inovasi atau Crenovo Tingkat Kota Salatiga tahun 2022 di kategori agribisnis dan pangan. Pihak sekolah bahkan juga berencana akan memproduksi masal biskuit dari waluh tersebut untuk dikembangkan menjadi oleh khas kota Salatiga. Karena ini adalah sebuah produk yang tentunya kami harapkan dapat memberikan solusi dalam makanan sehat. Akan kami kembangkan dalam bentuk yang nanti kewirausahaan di tingkat sekolah. Akan kami kemas karena sudah beberapa yang sudah pesan ini. Sudah beberapa yang pesan untuk produk pamparo ini. Dan tentunya bahan-bahannya sudah sangat dari alam dan menyehatkan. Selain beta-karaton, waluh atau labu kuning diketahui juga mengandung vitamin A, di mana kedua kandungan ini bagus untuk kesehatan mata, kulit, dan kekebalan tubuh. Selain itu juga kaya vitamin C yang berperan sebagai antioksidan serta zat besi dan kalium untuk pembentukan darah, khususnya hemoglobin, dan menunjang kelancaran metabolisme tubuh. Antioksidan dalam waluh juga berfungsi sebagai penangkal kanker. Buah ini juga dapat digunakan untuk penyembuhan radang, pengobatan ginjal, demam, dan juga diare. Raman Pratama, Salatiga, Jawa Tengah.